Halo Capricorn, selamat datang di Bacaan Bonus. Kali ini saya menggunakan deck yang namanya Magical Mermaids and Dolphins Oracle Card. Seperti biasa, saya memilih Celtic Cross untuk sebarannya dan kartu-kartunya pun sudah saya pilih mencari kartu yang jumping. Oke, kita mulai Capricorn. Ini adalah pertanyaan utama atau situasi yang sedang dihadapi oleh Capricorn. Capricorn, kalau saya melihat dari kartu ini, ya kira-kira yang saya bayangkan, ini kalau resonate adalah sebenarnya kamu dalam masalah. Kamu bingung dengan masalahmu, tidak tahu mesti ngapain, semuanya berantakan, rasanya kemerungsung istilahnya kalau orang Jawa pengen marah, pengen apa, tapi tetap nggak bisa keluar dari permasalahan tersebut. Sebenarnya ada orang lain yang ingin membantu dirimu keluar dari permasalahan tersebut. Tetapi, barangkali nggak cocok aja apa yang ingin dibantukan dengan apa yang kau butuhkan. Karena barangkali juga Capricorn belum menentukan sebenarnya mau kemana arahnya. Jadi, belum tahu bentuk bantuan apa yang dibutuhkan. Orang lain datang dengan tawaran ini, itu, dan lain sebagainya. Belum tentu cocok dengan kebutuhanmu. Matters that you need to solve now, masalahmu adalah self-forgiveness. Let go of all guilt and remember that you're God's perfect child. Barangkali dirimu juga nggak enak hati menerima bantuan orang lain. Karena barangkali pernah menerima, kemudian orang lain bertanya apakah bantuannya membantu. Apakah bermanfaat? Jawabannya mungkin adalah tidak. Tapi dirimu bingung mau bilang apa. Ya, jadi nomor satu adalah kalau memang bantuan orang lain yang lalu tidak bisa kau manfaatkan dengan baik dan itu membuat satu perasaan bersalah, maka di sini dibilang self-forgiveness. Lepaskan. Karena barangkali memang belum waktunya untuk menerima bantuan itu. Tapi nomor satu memang harus yakin apa yang kau perlukan. Basis of the situation, iya, karena dirimu masih kacau, masih kalut, yang buat yang resonate ya. Dan ini belum mencapai satu tingkat ketenangan. Kalau kita belum tenang, banyak pikiran simpang siur ada di kepala kita. Kita tidak tahu kita mau berjalan ke arah mana. Apapun yang dibantukan dari orang lain, mungkin jadi tidak ada maknanya buat kita. So, udah lama ingin make time to relax, ya, diem aja, tidak merasa gelisah, dan menikmati apa yang ada kesendiriannya, bahkan memanjakan diri. Itu yang dibutuhkan. Tapi karena ini ada di basis situation, ini tampaknya belum bisa dicapai. Yang dilakukan dulu, ini music for manifesting. Barangkali tidak persis musik, tapi adalah sesuatu yang membuatmu relax. Misalnya, musik, itu kan membuat relax sementara. Itu sudah diupayakan. Sekarang yang dibutuhkan adalah watch your thoughts. It is important to only think about what you desire, know, not what you fear. Jadi, kembali, ketenangan itu adalah ketika Capricorn bisa memisahkan apa yang diinginkan dan apa yang ditakutkan akan terjadi. Karena kalau itu nyampur, kita bingung sendiri, sebenarnya yang dimauin apa. Kalau yang dimauin itu adalah kalimat negatif. Saya mau agar tidak lebih susah dicapai daripada saya mau agar. Oke? Ini masalah kalimat, tapi ini ternyata membuat cara berpikir kita kacau. Akhirnya, kita tidak bisa mulai mengatur. Karena ada aturannya kan, membereskan diri sendiri dengan aturan kan. Berarti, boro-boro orang lain bisa membantu. Kalau kitanya sendiri berantakan, kita tidak tahu menempatkan bantuan orang di mana. Ya, memang kita akhirnya stuck, tidak bisa bergerak. Things in the near future. Katakanlah sekarang masih bingung. But you still have to stay optimistic. Ya, tetaplah beroptimis. Ya, your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle occurs. Ya, miracle atau keajaiban akan datang. Jangan pernah berhenti mengupayakan. Ini adalah power yang bisa ditunjukkan dalam situasi ini. Dan itu datangnya dari dirimu. Set your sight higher. Set your sight. Apapun yang kau inginkan. Kau tuju. Itu adalah yang setinggi yang kau inginkan. Bukan setinggi yang kau pikir kau mampu. Karena kamu tidak tahu mampunya sampai di mana. Increase your standard and expect more for yourself. Don't settle. Jangan terima sesuatu yang lebih rendah dari yang pantas kau dapatkan. Impact from people around you adalah dream big. Let go of small thoughts about yourself. See yourself succeeding. Karena ini adalah pengaruh dari orang lain. Entah positif, entah negatif. Barangkali orang lain juga mengarahkanmu pada mimpi-mimpi, pada pemahaman. Bisa salah, bisa tidak. Tapi itu berpengaruh pada bagaimana dirimu bereaksi terhadap masalahmu. Hope and fear. Ini sebenarnya harapannya adalah worthiness ketika dirimu yakin kalau dirimu itu pantas mendapatkan yang terbaik. Barangkali di sini juga masalahnya adalah pemikiran bahwa kamu hanya pantas mendapatkan yang level segitu. Padahal sebenarnya bisa lebih. Know that you deserve to receive good in all ways. Jadi jangan kompromi dengan apa yang kau inginkan. Karena begitu sudah ada kompromi mulai dari dalam diri sendiri. Kan bahkan yang kita set standarnya high aja ketika melaksanakan. Barangkali kita tetap harus kompromi dengan realita. Tapi kalau belum ketemu realita baru di kepala, baru di keinginan aja sudah kompromi. Maka apalagi ketika kita mengupayakan lebih rendah daripada apa yang kita harapkan jauh lebih rendah. Final conclusion adalah let yourself receive. Jadi biarkan dirimu menerima apapun bantuan yang tadinya sepertinya agak sukar untuk diterima oleh Capricorn. Oke Capricorn, winning tenders hari ini. Semoga membantu. Selamat dan cahaya.